Assalamualaikum Welcome to our channel Hai hai Kalau kalian pernah ngeliat foto-foto kayak gini Di feed instagram kalian Yang tempatnya itu kayak instagramable banget Dan kalau kalian pikir Ini tuh di distrik atau pusat perbelanjaan Di luar negeri Ataupun di New York Karena ini tuh di Indonesia guys Dan tempatnya itu Ada di Tangerang Ayo tau gak ini dimana Yup Nama tempatnya itu Birdway The Blower Police Alam Sutra Tangerang Jadi desain arsitekturnya Memang dibuat menyerupai seperti yang ada di Birdway Street Times Square New York Kalau kalian bisa liat di kiri kanan jalannya Memang mirip banget seperti yang ada di Times Square New York Seperti pusat perbelanjaan dan kulineran Yang bisa langsung diakses oleh pejalan kaki Karena tidak berada di dalam gedung-gedung Seperti di mall gitu Jadi nih konsepnya kayak negeri Maju banget gitu deh keren banget Hmm kira-kira ada apa aja di dalam Birdway nih Yuk ikutin Walking Away bareng kita Terima kasihnya Tepat di Jalan Alam Sutra Bulu Park Kalau kalian gak ketemu pelang yang bertuliskan Welcome to Birdway Berarti kalian udah nyampe Nah disini tuh pengelola tidak mengenakan biaya masuk apapun Cukup membayar dengan biaya parkir Sesuai dengan jam Kalian disana ambil apa-apa lagi Untuk syarat masuknya Harus cek suhu dulu ya Dan scan QR kode di aplikasi Peduli Lindungi Bagian bawah anak kecil gak masalah Yang penting pendampingnya udah divaksinasi lengkap Yuk langsung aja kita mulai Walking Away di Birdway Street ini ya Begitu masuk kita langsung dimanjakan Sama bangunan-bangunan Dan jalan yang bersih banget Serta Instagram ibu banget Karena kayaknya di setiap sudutnya itu cocok banget untuk support-support foto Dan saran aku Kalau kita mau kesini jangan pas weekend ya Supaya gak rame Jadi gak perlu antri-antri Hanya untuk foto aja Jadi kita bisa foto-foto deh Sampai jumpa lagi Anak aku Kishwa seneng banget diajak lari-lari disini Jadi di sepanjang jalan ini tuh pusat kulineran Jadi kayak makanan apa aja tuh banyak banget disini Mulai dari makanan artis sampe makanan chef-chef gitu Kita jadi bingung nih mau makan apa Karena kita udah mulai lapar nih Konsep semua bangunannya tuh keren-keren banget Aku berharap banget Disini tuh dibanyakin kayak gini Jadi gak cuma ditangkan aja Semoga ya Dan tempatnya juga bersih banget Nyaman banget Ada juga tuku-tuku yang ngejual Kayak lele, baju-baju Dan semua yang berbau vintage-vintage gitu Pokoknya banyak sih disini Aku gak sempet masukin satu ke satu Jadi kalian harus datang dan nyobain sendiri kesini Apalagi katanya kalau malam ini tuh lebih bagus loh guys Karena banyak lampu-lampu gitu di atasnya Oh iya, bootway ini buka dari jam 8 pagi Sampai jam 10 malam Dan gak cuma bangunan dan toko-tokonya aja yang keren Bahkan toiletnya pun estetik banget guys Guys itu the washroom itu di belakang anak aku itu adalah toilet Dan di depannya ada tulisan Broadway Seen in Times Square New York by Broadway Up Close Jadi ini kayak replikanya Times Square New York banget Dan akhirnya setelah berbingung-bingung Muter sana-muter sini cari-cari tempat makan Karena sangat banyaknya Akhirnya pilihan kita jatuh pada restoran Eat Inside The World Jadi itu resto punya set-setnya di master set gitu Kayak set-set Juna, set-set Nata dan lain-lain Correct me if I want Kira-kira kita pesan makan anak aja ya di dalam ini Ini menunya banyak banget guys Dan harganya murah-murah banget Foldable terjangkau banget Itu kayak nasi dalam box gitu Yang banyak lalu pauknya macam-macam Dan serta sambalnya juga kayak macam-macam gitu Kita boleh makan di dalam ruangannya yang berhasil Maupun di luar Bebas untuk dimana aja Kita pilih di luar Kita pilih di luar Kita pilih di luar Ini yang se-isati sambal susu Kalau ini harganya Rp 43.500 Kalau yang ini apa? Bik teriyaki Harganya Rp 43.500 juga Terus yang ini Naun Creamy Salted A Chicken Rp 35.000 Tapi ini pesan yang gak pakai Sambal Karena buat anak Mariklah Maka Busing Jadi ada tulisannya Chef Renata has a message for you Scan here to find it out Jadi mungkin barcode-nya itu Kalau di-scan ada pesan dari Chef Renata gitu kali ya FYI Sambalnya ini kita bisa milih ya Karena ada banyak Ini aku pilihan sambal susu Tapi ada pilihan sambal-sambal lainnya Guys Tada Wow Bentuknya kayak gini Merit nasi padam Guys Creamy Salted Egg Tapi pesan yang gak pakai sambal So mau makan sendiri Kita cicip ya Aku habis treatment Di klinik So mukanya masih merah-merah Coba kita cicip ya Yang punya kiswa dulu Masih telur banget Kan Salted Egg Berarti telur asing dong Nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terasa telur asingnya tuh kerasa banget Keraimi banget Sesuai dengan namanya Enak Dari semua menu-nya aku paling suka bis teriyaki yang dipesan suamnya Lalu lanjut Kiswa jajan cotton candy Karakter Dalton Itu Banyak macamnya ya Kita mau bentuk apa Dan itu lumayan gede Cotton candy-nya Satunya itu harganya Rp. 40.000 Cipun 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 Saatnya toal-toal Dan makan sikatan candy Gemes banget sih Bentuknya berungi gitu Kiswa yang pilih Nah di bagian belakang ada cafe yang bisa lesehan di rumput sintetis gitu Kemudian ada tempat belanja serba vintage yang keren banget deh tempatnya gitu Lucu banget Ada rumah pohon juga Kemudian ada mushola Atem Center Ada juga tempat main anak Kayak playground gitu Pokoknya masih banyak banget sih Oke guys sekian aja vlog jalan-jalan kita selanjutnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Assalamualaikum Sampai jumpa